Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 1 SDH di Jawa Merujo Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Anib Dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam Nah materi kita pada video kali ini yaitu tentang 2 kalimat syahadat Sebelum itu Bu Anib mau bertanya Taukah kalian apa itu syahadat? Anak-anak syahadat adalah rukun Islam yang pertama Anak-anak tau apa itu rukun Islam? Ada berapa rukun Islam? Betul sekali Rukun Islam ada 5 Coba kita sebutkan ada apa saja ya Berapa rukun Islam yang pertama yaitu syahadat Yang kedua ada sholat Yang ketiga ada zakat Yang keempat ada puasa Yang kelima yaitu haji Nah anak-anak dari kelima rukun Islam tersebut Syahadat mengerti urutan yang pertama Nah anak-anak bagi umat Islam wajib bagi kita untuk membaca syahadat Syahadat sendiri artinya persaksian Syahadat disebut juga dengan syahadat ai yang berarti 2 persaksian Syahadat terdiri dari 2 macam yaitu syahadat tauhid dan syahadat rosul Sekarang kita belajar tentang syahadat tauhid Bunyi syahadat tauhid adalah Anak-anak di rumah coba ikuti bersama ya Asyadu Allah ilaha illallah Yang artinya Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Syahadat tauhid berarti mengesahkan Allah Anak-anak syahadat tauhid ini berarti kita mengakui Kita meyakini dan mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Anak-anak Allah itu maha esat Allah itu hanya ada satu Tidak ada yang lain selain Allah Allah adalah pencipta alam semesta Allah maha kuasa Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta ini Nah oleh karena itu anak-anak Kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah Lalu yang kedua yaitu syahadat rosul Bunyi syahadat rosul adalah Anak-anak di rumah coba ikuti bersama ya Anak-anak di rumah coba ikuti bersama ya Yang artinya Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Nah anak-anak syahadat rosul ini berisi tentang persaksian kita Bahwa kita mempercayai Nabi Muhammad adalah putusan Allah Nah anak-anak tahukah kalian siapa itu Nabi Muhammad? Betul sekali Nabi Muhammad adalah Nabi kita umat Islam Nah Nabi Muhammad ini anak-anak adalah manusia yang paling mulia Nah Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam Diutus oleh Allah untuk menyampaikan lahiru Supaya kita manusia memiliki akhlak yang mulia Nabi Muhammad ini anak-anak memiliki sifat yang terpuji Nah oleh karena itu kita harus mencontoh Meneladani sikap atau sifat terpuji dari Nabi Muhammad Nah anak-anak kalimat syahadat ini adalah kalimat yang penting dan wajib bagi umat Islam Orang-orang yang hendak kasus Islam wajib mengucapkan dua kalimat syahadat Nah dari dua kalimat syahadat tersebut kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah putusan Allah Jadi kita harus menaati perintah Allah Menyembahnya kepada Allah Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah Karena itu merupakan perbuatan yang musyrik anak-anak Nah musyrik itu anak-anak merupakan dosa yang besar Selain itu anak-anak kita juga harus meneladani Sikap terpujinya Nabi Muhammad Nah anak-anak dua kalimat syahadat ini biasanya dibaca ketika adat Dalam adat ada bacaan dua kalimat syahadat Selain adat dua kalimat syahadat juga dibaca ketika inkoma Lalu dua kalimat syahadat juga dibaca ketika sholat Nah itu tadi materi kita tentang dua kalimat syahadat Sampai disini dulu pembelajaran kita pada video kali ini Anak-anak tetap semangat belajar di rumah Jangan lupa dihafalkan dua kalimat syahadat beserta artinya ya anak-anak Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa